Halo Mad Game Lovers, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Hari ini kita akan tanya jawab seputar identitas trigonometri kelas 10. Oke guys, selamat datang di Mad Game Lovers. Kita mulai kembali ya. Sesi tanya jawab, ada yang bertanya, buktikan setiap identitas trigonometri berikut. Soal nomor 6, diketahui sin x dikalikan cos 90 min x. Kita dari sini dulu aja deh. Jika ada 90 min x atau 270 min x itu adalah tipe konfungsi ya, nanti jadi berubah. Yang namanya cos nanti jadi sin, nanti kalau sin jadi cos, kalau tan jadi cos. Terus kita lihat, 90 min x itu masuk ke dalam kuadran 1 ya. Yang namanya kuadran 1, semua nilai sin cos tan itu adalah positif. Oke, kita masuk. Sin 90 min x itu juga masuk ke kofungsi yang namanya sin nanti berubah menjadi cos. Cosnya positif apa negatif ya deh? Kita lihat, 90 min x ini juga masuk ke dalam kuadran 1. Maka semua nilai sin cos tanya juga positif. Ya, kita kerjakan. Maka jadinya sin x. Cos jadi sin ya. Ya, maka jadinya sin x. Cos 90 min x sama aja sin x. Ditambah dengan cos x. Sin jadi cos. Cos x ya. Maka menjadi sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x. Ini adalah sifat trigonometri dasar ya. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu nilainya adalah 1. Lanjut, nomor 7. Diketahui tan 90 min a. Ini juga sebuah kofungsi. 90 min a ini masuk ke dalam kuadran 1. 90 ya. Dikurangi sudut a. Berarti masuk ke kuadran 1. Semua nilai sin cos tan adalah positif. Maka kalau kofungsi itu berubah tan jadi kot ya. Maka jadinya kot a. Ini juga sebuah kofungsi masuk ke dalam kuadran 1. Maka nanti kot berubah menjadi tan. Ya, kita kerjakan bersama-sama. Maka kot a dikalikan tan a ditambah tan a dikali dengan kot a. Oke, kot itu artinya sepertan. Maka tan a dikali dengan tan a dijumlah dengan tan a dikali sepertan a. Hilang ya, dek. Maka jadinya 1. Maka ini ditambah dengan 1. 1 tambah 1. Sama dengan 2. Terbukti ya. Nomor 8. Jika ada soal seperti ini, kita kalikan pelangi ya. Maka menjadi cos kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa dikali dengan tan kuadrat alfa. Apakah sama dengan 1? Kita buktikan bersama ya. Cos kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa tan berubah menjadi sin per cos. Maka sin kuadrat alfa dibagi dengan cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa. Ini hilang ya, dek. Ditambah dengan sin kuadrat alfa. Sama dengan 1. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu adalah 1. Terbukti ya. Next, masuk nomor 9. Sama seperti nomor 8. Hampir mirip. Kita kalikan metode pelangi. Sin kuadrat alfa ditambah dengan sin kuadrat alfa dikali kot kuadrat alfa. Maka menjadi sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa kot itu sama saja seperti tan. Kalau tan itu sin per cos, maka kot nanti tinggal dibalik dek. Cos dibagi dengan sin. Oke? Maka menjadi sin kuadrat alfa ditambah, ini hilang ya, cos kuadrat alfa. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu nilainya adalah 1. Terbukti ya. Oke, next. Nomor 10 deh. Cos X ditambah sin X dikuadratkan apakah seperti ini? Kita buktikan bersama ya. Tolong dibantu. Maka jadinya cos kuadrat X ditambah 2 cos X dikalikan sin X ditambah sin kuadrat X. Maka cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu adalah 1. 1 ditambah dengan 2 cos X dikalikan sin X. Terbukti ya deh. Masuk ke nomor 11 ya deh. Kita kalikan dulu. Maka menjadi bagaimana ini? Cos kuadrat X min sin cos ditambah plus sin cos. Habis. Jadi ini sisanya. Min sin kuadrat X. Lalu bagaimana biar terjadi 1 min 2 sin kuadrat X? Maka cos kita buat sin deh. Nah. Kita punya rumus ya di sini ya. Kita tahu bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka cos kuadrat X boleh kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Begitu ya. Kita bisa ubah menjadi seperti ini. Maka jadinya seperti apa deh? 1 min sin kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. 1 min sin kuadrat dikurangi sin kuadrat. Maka jadinya min 2 sin kuadrat X. Terbukti ya deh. Nomor 12. Apakah ini sama dengan 1? Ya. Kita coba ya. Tolong dibantu. Maka bagaimana ini? Kita kuadratkan ya deh. Sin kuadrat X ditambah 2 sin X. Cos X ditambah cos kuadrat X. Cos kuadrat X. Terus dikurangi 2 tan teta cos kuadrat teta. Oke. Nah terus sin kuadrat teta ditambah cos kuadrat teta itu adalah 1. 2 sin cos. Ini 2 tan. Nah ini ada tan nih deh. Maka tan kita ubah menjadi sin. Bagaimana nih? Ditambah 2 sin teta cos teta dikurangi 2 sin per cos. Ya. Ini cos kuadrat teta. Ini hilang. Ini hilang. Ini sisa 1 ya. Maka jadinya 2 sin cos dikurangi 2 sin cos. Hilang juga deh. Maka hasilnya 1. Oke. Next nomor 13. Paham gak deh? Semoga paham ya. Ya. Karena pandemi corona kita belajar lewat online dulu ya deh. Nanti bisa secepatnya kita ketemu lagi ya. Untuk les bersama-sama. Tan alpha kalikan 1. Maka jadinya tan alpha min tan alpha dikalikan cos alpha ditambah sin alpha dikurangi sin alpha kali cos alpha. Ya. Jadi gimana ini? Tanya berubah menjadi sin per cos ya. Jadinya bagaimana dong? Kita rubah sin alpha per cos alpha. Dikurangi sin alpha per cos alpha dikali dengan cos alpha. Ditambah sin alpha dikurangi sin alpha kali cos alpha. Maka ini bersisa min sin alpha ditambah sin alpha itu hilang. Maka sisanya ini dengan ini ya. Kita samakan penyebutnya. Maka jadinya cos alpha. Maka ini sin alpha. Cos alpha dibagi. Ini artinya kan per satu ya deh. Maka cos alpha bagi satu adalah cos alpha. Kita naik ke atas. Kalikan cos alpha. Sin alpha cos kuadrat alpha ya. Ini begini hasilnya ini. Ini begini hasilnya ini. Ada sin ini deh. Sin kita lepaskan di depan. Maka satu min cos kuadrat alpha dibagi dengan cos. Sorry ya. Cos alpha. Sin per cos itu adalah tan alpha. Sedangkan ini kalau kita rubah seperti tadi ya. Sin kuadrat alpha ditambah dengan cos kuadrat alpha sama dengan 1. Maka 1 dikurangi cos kuadrat alpha itu sama dengan sin kuadrat alpha. Maka ini kita bisa rubah menjadi sin kuadrat alpha. Ya ini ya sin per cos itu adalah tan. Satu min cos kuadrat alpha sama aja dengan sin kuadrat alpha. Apakah terbukti? Terbukti ya deh. Oke. Semoga kalian paham ya. Anak-anak hebat. Kita masuk ke nomor 14. Apa ini yang ditanya ya. Nah. Ada sebuah perkalian. Ya kita kalikan dulu ya deh. Kita kalikan. Maka jadinya 1 kalikan 1 adalah 1. Ini jadinya min cos kuadrat X. Ini jadinya plus tan kuadrat X. Dikurangi tan kuadrat X dikalikan dengan cos kuadrat X. Oke. Bagaimana ini ya? Nah. 1 min cos kuadrat X itu sama saja dengan sin kuadrat X. Mbak buat di sini ya. Sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X sama dengan 1. Nah. Dari tadi kita mengacu hukum ini ya. Maka 1 dikurangi cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X. Ditambah dengan. Kita lihat deh. Ada tan kuadrat. Ada tan kuadrat. Maka mbak boleh lepas nih tan kuadratnya di luar. 1 dikurangi cos kuadrat X ya. Ini dikalikan ini adalah ini. Nah. Adalah ini. Oke. Maka jadinya sin kuadrat X ditambah tan kuadrat X. 1 min cos kuadrat X. 1 dikurangi cos kuadrat X. Itu adalah sin kuadrat X. Ada sin? Ada sin. Sinnya kita lepas keluar. Maka sin kuadrat X. 1 plus tan kuadrat X. Begini ya deh. Boleh deh yang dikurangi kita rubah. Oke. Tan. Itu kan sin per cos ya. Maka satunya itu mbak rubah cos kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X. Ditambah sin kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X. Ya. Oke. Jadi gimana nih? Sin kuadrat X. Ini cos kuadrat ditambah sin kuadrat itu adalah 1 per cos kuadrat X. Maka jadinya sin kuadrat dikalikan 1 ya sin kuadrat X. Nggak nyukup ya. Ya. Dibagi dengan cos kuadrat X. Sin per cos itu adalah tan kuadrat X. Ada pangkat duanya ya. Oke. Apakah terbukti deh tan kuadrat X yang diminta juga tan kuadrat X. Semoga kalian paham ya. Anak-anak hebat. Pasti kalian bisa.